bismillahirrahmanirrahim bagaimana kita melakukan koreksi dari naskah dalam file word maupun excel yang kita dimana sekarang kan jamannya digital ya sehingga kita menghindari suatu konsep kemudian di print terus setelah di print out diajukan ke pimpinan selanjutnya pimpinan melakukan asmanan dan kemudian ya seperti yang belum melakukannya masih menggunakan manual jadi print terus kemudian dicoret disuruh ganti ini kemudian dikembalikan kepada yang mengajukan asmanan ini merupakan kegiatan yang lumayan ribet jadi membuang waktu dan membuang banyak hal printer kertas dan kesempatan yang lain caranya jika kita mau melakukan suatu editing atau koreksi sebagai contoh bisa disini lihat ya cukup blok sesuatu yang akan kita edit kemudian pada ini ada home ini namanya menu ya menu bar kita klik pada review setelah klik pada review kita klik new comment nah dari sini akan muncul nih saya biwado haru toko yang akan melakukan suatu revisi sebagai contoh memikian revisi satu kemudian kasih keterangan apa gitu ya selanjutnya oke terus kemudian yang kedua contoh lagi ini kita kasih lagi revisi lagi comment lagi kemudian revisi dua kasih keterangan selanjutnya selanjutnya misalnya kita scroll lagi misalnya ada tiga lah tiga atau lima tapi disini saya akan kasih tiga aja ya misalnya ini mau direvisi lagi sama new comment lakukan revisi revisi ketiga keterangan apa dan seterusnya nah kemudian setelah ini disaving setelah disaving terus kirim balik nah sehingga ketika dikirim balik mereka akan melihat file yang seperti ini nih kalau di printout ada satu keterangan dari setiap halamannya nah setelah dilakukan suatu revisi sebagai misal misalnya ini yang mengajukan asmanan ya ini akan mereplay cukup aja reply sini balas balas ketiga gitu kan apa isinya isinya kasih aja keterangan bla 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 gitu ya terus kemudian yang lagi contoh ini yang kedua ini diklik kayak gini masukkan replay replay ya terus kemudian sini kita nulis replaynya ini terus ini contoh ini kita replay jawab oke pak saya revisi setelah selesai setelah selesai diajukan kembali kan saving terus kemudian pimpinan melihat setelah ini direvisi semua oleh pimpinan udah bener nih gak ada koreksi lagi baru nanti seorang pimpinan melakukan satu replay ini cukup ke review lagi kemudian ini delete all comment kirim kembali semuanya sudah sesuai silahkan dicetak kemudian untuk di tanda tangan ini demikian cara melakukan satu edit by comment kemudian menghapusnya dengan satu kali klik lalu bagaimana kalau kita mau melakukan koreksi pada excel sebagai contoh kayak gini ya ada edit satu edit dua edit tiga dan seterusnya sama lah misalnya ini ada satu keterangan text ya kita lakukan edit saja sini klik kemudian review new comment gunakan kalimat spb titik titik gitu seterusnya nanti sama kalau misalnya ini sudah dilakukan revisi baru nanti kita hapus ya tapi kalau untuk hapus ini tidak bisa dengan satu kali klik model kayak yang di word karena ini tidak ada fasilitas harus satu-satu tapi ada cara yang kedua adalah caranya ngeklik disini perhatikan pada pojok kiri sebelah atas antara kolom dan baris di klik saja seperti ini blok semua kemudian disini delete comment maka semua comment akan hilang demikian semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati